Terima kasih. Hati Vicky Prasetyo luluh teringat pelayanan Kalina tiap malam hingga tak jadi menceraikan. Pasangan suami istri Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kerap menjadi sorotan publik. Setelah sempat keluar dari rumah Vicky Prasetyo, Kalina sempat membeberkan kondisi rumah tangganya. Sambil menangis, dalam sebuah saluran hutup dia bahkan berharap sang suamu segera menjemputnya dari rumah orang tuanya. Sebaliknya, Vicky Prasetyo saat itu bahkan sempat mengutarakan niatnya ingin bercerai. Ya, mantan suami Angel Lelga itu ingin menceraikan Kalina Oktarani. Dirinya mengaku belum siap 100% menikahi Kalina. Namun ia tetap nekat saja menikahi mantan istri Deddy Corbusier itu. Kini setelah kisru rumah tangga mereka terungkap, Vicky Prasetyo kembali mengubah keputusannya. Vicky Prasetyo mengatakan ada hal baru yang terjadi di rumah tangganya. Hal itu menjadi alasan ia menarik niatnya ingin bercerai. Ia mengaku Kalina mendadak jadi luar biasa. Dikutip dari Greek Fam, Vicky membuat pengakuan jika dalam pelayanan setiap malam Kalina menjadi wanita yang ia dembakan. Kalau dia di rumah, dia adalah wanita yang sangat-sangat gue dembakan. Bahkan di luar batas ekspektasi gue, ujar Vicky Prasetyo, Jumat tanggal 26 Juni tahun 2021. Rupanya setiap malam Kalina rajin memasak untuk suaminya. Ekspektasi gue, oh ya sudah kamu mau apa? Ya sudah ntar aku pesanin dia. Sebenarnya segitu sudah cukup bagi gue, tapi dia malah masak nasi sendiri malam-malam, jam setengah dua, jam berapa, bikin apa lagi, tutur Vicky. Hal ini membuat Vicky ingin menyelaraskan sikap dan sifatnya dengan kepribadian Kalina. Selamat malam.